Surat Isra al-Masur, dinyatakan kalau yang Imam As-Safi'i, Imam Malik, dan lain sebagainya, jumur ulama menyatakan sholat wajib itu cuma lima berdasarkan hadis Isra, termasuk dalam surat Isra kan? perintah tentang bagaimana dan kemudian di menurutkan setidak-tidaknya perintah awalnya lima puluh waktu menjadi lima waktu, itu yang menyatakan. Nabi Muhammad kan minta dispensasi karena ketemu dengan Nabi, Nabi Musa, lima puluh kurang di sana, ya kan? lima puluh jadi berapa? empat lima akhirnya menjadi lima, udah lima disuruh balik lagi teman Nabi Musa, ya kan? bagaimana dalam hadis, riwayat yang diriletan oleh Mbukhari dan Muslim Nabi Musa berkata keadaan Nabi Muhammad ini jika ila robika, balik sana ke Tuhan karena umatmu gak akan mampu gak kukuh, kata anak-anak sekarang gak kuat gitu kan kalau para jatuh, kemudian saya kembali lagi jadi Allah menegaskan dalam hadis kursi dinyatakan ternyata solat lima waktu itu sama dengan lima waktu itu sama dengan lima puluh waktu ternyata tidak bisa lagi dikurangin dari apa namanya yang lima waktu itu ini yang dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Mughori dan Muslim nah berbeda rujukan dari Imam Abu Hanifa kalau tadi Imam Masyafi'i, Imam Malik nyatakan berarti solat wajib itu ada berapa? ada lima tidak ada lagi yang lainnya tapi kalau menurut Imam Mughanifa dinyatakan diantaranya ada hadis yang dirwayatkan oleh Buraida solat witir itu adalah wajib wajib bagi kita bagi kami pahamannya maka bukan termasuk dari golongan kami nah inilah diantaranya rujukan dari Imam Abu Hanifa yang menyatakan solat wajib itu bukan hanya lima waktu tapi kita bukan berarti harus mengikuti Abu Hanifa tapi kita sekedar mengetahuinya bahwa ternyata dalam wiki ada pemahaman solat wajib itu bukan hanya lima lima waktu tapi ditambah Al-Imam Malik Hanifa dengan solat solat witir wallah wa'anam al-mas'alatus salisa mas'alat yang ketiga wa'amma al-man dan pembahasan yang ketiga siapa yang diwajibkan untuk solat al-man tajibah fa'alil muslim ternyata sepakat jumlah ulama baik Imam Masafi Imam Malik termasuk Imam Abu Hanifa yang menyatakan wajib solat itu orang muslim dan balik kalau gak balik wajib atau gak gak wajib tapi kita sangat menganjurkan sebagai orang tuanya kan pak melatih tadrib anak kita untuk solat kalau udah terbiasa solat insyaallah dengan sendirinya tanpa ada orang tuanya bapaknya tidak ada ibunya lagi berangkat kerja dan sebagainya anaknya tetap solat karena kenapa sudah terlatih al-mas'alatus rabiah mas'alat yang keempat wa'amma mal wajib al-man tarakah amdan wa'amma rabiah wa'aba ayuseliyah ilajuhudan lipordiyah pa'inna koman konu lintal ini pak dalam pembahasan yang keempat ini luar biasa ini bagaimana hukuman orang yang meninggalkan solat secara sengaja menurut meninggalkan solat dengan sengaja bagaimana menurut para jumur ulama menurut para imam majhad dinyatakan fa'inna sebagian 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 orang yang tidak solat dibunuh makanya kayak Abu Bakar HaSiddiq saya menyerang sampai dia menyatakan ashadu'alla ilah 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 tapi dalam prakteknya bisa kita lihat itu tidak dilakukan kecuali memang tidak melaksanakan karena tadi ada kekufurannya karena ada juga yang berpendapat orang yang meninggalkan solat itu jangan dibunuh tapi diapakan wa yu'adhar itu diberikan sanksi wa yu'bas dan di tahan atau diberi hukuman walabina kau menyukta minum malik wasabi wa abu'aniba wasabu waluzahir mimmanu'a'ab sawwa ta'zirat jadi dinyatakan yang menyatakan orang yang meninggalkan solat kemudian mereka dibunuh itu dinyatakan oleh madhab imam Ahmad dan ishak dan ibnu'al mubarak mereka wajib dibunuh karena ta'fir nah ini menurut imam Ahmad berbeda dengan yang imam yang jumur ulama malik imam masafi wa abu'aniba wa sahabu wa aluzahiri mereka menyatakan mimman ro'a' habsuhu wa ta'ziru hatta yusali justru bukan dibunuh tapi dia bahkan diberikan tadi sanksi dikasih apa namanya ditahan hatta yusali sampai mereka solat nah untuk perbedaannya pendapat-pendapatnya bisa dilihat itu itu dalam perbedaan memahami teks hadis jadi tidak halal kita membunuh darah seorang muslim kecuali ada salah satu diantara ketiganya yang pertama kufrun ma'ada iman dia kafir setelah beriman awalnya iman kemudian kafir maka dalam hadis boleh dibunuh awzinan bada ikhsan atau dia berzina setelah dia terhormat awalnya baik dia berzina awkot linapsin atau membunuh jiwa menemukan manusia bigori linapsin dengan tampak sebab ini membunuh bigori linapsin dengan tampak sebab itu maka dikategorikan tadi tidak boleh kecuali tadi ada tiga sebab tadi itu maka boleh dibunuh dan inilah yang dinyatakan dalam riwayat imam buraidah sekali lagi bahwa bicara tentang orang yang meninggalkan sholat tadi ada pemahaman dua yang pertama imam Ahmad kemudian juhur ulama imam masyafi kemudian imam Malik imam Abu Hanifa yang menyatakan kalau orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimunuh tapi diberikan sanksi itu kan ditahan kalau kita sebagai anak kita berarti tadi itu ada dilatihkan ya di apa yang buat di buku tapi bukunya yang mendidik harapannya tadi tazir dia jadi ingat harapan ini di dunia ya nanti di akhirat itu lebih parah lagi ini yang secara sederhana menggambarkan tentang masalah Turrabiah baik ini ternyata sudah jam cukup untuk diskusi ya baik dipersilakan kalau memang ada pertanyaan dari kita semuanya baik Pak Pajam ini masalah baru juga ya dari imam Abu Hanifa mengatakan salat baju itu 6 berkara yang 6 ajar Abu Hanifa itu dimana diterapkan di belahan dunia yang banyak ada ada orang yang banyak karena kalau di atas tidak 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 terkenal kemudian kedua wikir dimaksud begitu apakah wikir yang setelah sholat tajud atau wikir itu boleh dikerjakan siang yang memang belum sampai tapi tidak pasti di belakang pembahasan baik ini pembahasan dari belakang ya baik ini masalah wikir memang mazhab imam Abu Hanifa diantaranya dalam fikirnya itu kita bisa lihat fikir Sewah Ba'zuhaili Sewah Ba'zuhaili ini bermazhab Hanafi ya dalam kitabnya fikir Islam wadilatuhu ini hidupnya di Syria tapi saya belum melihat atau persis ini tapi kalau bicara tentang mazhab yang adalah Hanafi kalau tadi hidupnya diantaranya adalah Sewah Ba'zuhaili adalah di Syria diantaranya mazhab dari Imam Abu Hanifa bisa juga ada yang di Syria nah kalau kita lihat di Indonesia juga ada tapi kebanyakan solatnya adalah yang lima waktu sebetulnya sunnah tapi karena seolah-olah Nabi mengerjakannya itu menjadi seolah titik itu termasuk Nabi bersiwak itu Raja Nabi bersiwak terus bersiwak bersiwak terus sampai Nabi menyatakan kalau enggak kalau tadi enggak takut ragu-ragu enggak khawatir dari umatku itu tapi saya sebetulnya memerintahkan bersiwak tapi sebetulnya simak itu tadi kan manfaatnya buat jiwa buat kita itu sunnah tapi karena sering seolah-olah jadi nilai wajib termasuk ini juga dalam hadis yang tadi nyatakan Oh Nabi sering sholat sebelum sholat habis sholat tajud ditutup dengan witir cuma beda pas sholat Ramadan sholat Ramadan karena takut nanti kemalaman akhirnya istihadnya habis sholat habis sarawih langsung witir karena boleh jadi takut kesiangan atau apa gitu ya nah sholat witir itu secara sederhana dikategorikan sholat witir itu laylan waktunya adalah malam kalau sholat mutlak yang lainnya sholat tajud boleh tidak hanya dikerjakan di waktu malam waktu siang boleh ya nah itu boleh sholat tajud kalau sholat duha nah pagi duha sesuai dengan waktunya tapi sholat witir dalam berbagai hadis dinyatakan witir itu laylan karena witir itu ada tadi ganjil ya untuk melengkapinya dengan witir nah ini yang secara sederhana berarti witir itu dikerjakan tidak siang tapi adalah dikerjakan malam tahajud siang atau malam tahajud malam nah ini yang secara sederhana kalau sholat diserok nah pagi ya kan ini yang bisa kita lihat ternyata tadi witir tadi saya juga belum lihat nih di Indonesia dimana gitu para jatuh benar kata-kata kalau bapak pernah ada yang lihat karena tadi saking dia mengerjakan terus pak seolah-olah madang bahwa sholat wajib adalah 5 sholat wajib ditambah sholat witir wallah ya baik saya pernah dengar nih setelah beradio amat ya ada tersebut lama bilang kenapa orang Indonesia ini bilangnya sholat kebetulan dari kaedah bahasa salah sholat mesti membahas sholat kenapa sholat jadi asalnya hayal sholat sholat bukan sholat kenapa kok di Indonesia kita jadi sholat di Indonesia ada tetap ada jadi di Indonesia di Indonesia ada cuma kita belum lihat jadi yang jelasnya tadi pertanyaan bagus sekali tentang sholat ini masalah tanselitrasi ya kan kalau dalam wakob kalau dalam baca Quran baca bahasa Arab juga ada istilahnya wakob ada yang namanya wasol di Indonesia di Indonesia di Indonesia Terima kasih.